Halo teman-teman, apa kabar? Pekernalkan kami dari kelompok 2. Berikut merupakan nama anggota dari kelompok kami. Kalian tahu gak siapa itu Brexanolon? Ya, kalau belum tahu mari kita bahas dan pelajari bersama yuk. Brexanolon merupakan obat pertama yang telah di-approve oleh FDA sejak 2019 untuk menangani pospartum depression. Brexanolon mempunyai nama dagang yaitu Zulrezo. Ngomong-ngomong apa sih pospartum depression itu? Singkatnya pospartum depression adalah kondisi depresi mayor yang dialami selama kehamilan atau selama 4 minggu setelah melahirkan. Gejala pipi diseperti gejala-gejala depresi umumnya yang minimal terdapat depresi mood serta kehilangan keinginan untuk beraktifitas selama 2 minggu. Dan gejala lainnya seperti gangguan tidur, perubahan nafsu makan, dan perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang dapat muncul. PPD harus segera diatasi karena pasien dengan pipi dia akan mempunyai pikiran untuk menyakiti dirinya sendiri atau bahkan menyakiti anaknya. Pada uji klinis ini metode yang digunakan, yaitu Central Umbrella Protocol untuk studi fase 2, 202A, dan 2 studi fase 3 tahun, 202B dan 202C, dengan cara menghitung skor Hamilton Depression Rating Scale atau disebut juga dengan HAMDI. Brexanolon diberikan sebagai infus intravena dengan dosis yang diberikan secara bertahap terus-menerus, yaitu 30 mikrogram per kilogram per jam selama 0-4 jam, 60 mikrogram per kilogram per jam selama 4-24 jam, 90 mikrogram per kilogram per jam selama 24-52 jam, 60 mikrogram per kilogram per jam selama 52-56 jam, lalu 30 mikrogram per kilogram per jam selama 56-60 jam. Berikut merupakan kriteria subjek yang perlu diperhatikan seperti, klasifikasi PPD-nya, usia rata-rata pasien, 6 bulan pasca melahirkan atau kurang darinya, dan dan yang terakhir yaitu episode depresi berat atau MDA. Pada uji fase 2, 202A, hasil yang diperoleh yaitu, rata-rata skor HAMDI awal adalah, Brexanolon, 28,1 dengan kisaran 27-30 setelah 60 jam turun menjadi 21 poin. Placebo, 28,8 dengan kisaran 26-32 setelah 60 jam turun hingga 8,8 poin. Di mana selisih keduanya adalah 12,2 poin dan efek ini bertahan hingga hari ke-30. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa Brexanolon terbukti efektif dalam mengurangi gejala depresi pasca persalinan dibandingkan dengan placebo, yaitu wanita yang menerima Brexanolon mengalami penurunan skor total HAMDI yang jauh lebih besar pada 60 jam dibandingkan dengan wanita yang menerima infus placebo. Pada uji fase 2, 202A, terdapat efek samping yang diderita oleh 4 dari 10 pasien kelompok Brexanolon dibandingkan dengan 8 dari 11 kelompok placebo, yang di mana pada kelompok placebo terdapat 1 pasien yang mengalami insomnia parah yang diakibatkan pengobatan tersebut. Dan efek samping lainnya yaitu pada pusing dengan persentase sekitar 20% pada kelompok Brexanolon dan pada kelompok placebo 27%, dan efek samping mengantuk dengan persentase 20% pada kelompok Brexanolon dan 0% pada kelompok placebo. Pada uji fase 3, 202B, pada uji pertama diuji pada 122 wanita sebagai subjeknya. Pada uji ini kita akan menguji keamanan dan kemanjuran dari Brexanolon 60 mikrogram per kilogram per jam dengan menggunakan 38 subjek, Brexanolon 90 mikrogram per kilogram per jam menggunakan 41 subjek, dan Pleisbu menggunakan 43 subjek. Lalu untuk uji ini wanita dikeluarkan jika mereka memiliki riwayat gagal ginjal, gagal hati, anemia, diketahui alergi terhadap obat studi, pernah mencoba bunuh diri selama episode depresi saat ini, atau menjalani terapi elektrokonvulsif. Dan juga selama uji berlangsung pasien diawasi secara medis selama 72 jam, terdiri dari 60 jam infus dan tambahan 12 jam untuk penilaian pasca infus. Fase 3 dari uji coba pertama, skor dasar HAMD Brexanolon 60 adalah 29,1 kemudian untuk Brexanolon 90 adalah 28,4 dan placebo adalah 28,6. Pada 60 jam, pengurangan skor total HAMD pada kelompok Brexanolon 60 adalah 19,5 poin dan pada Brexanolon 90 adalah 17. Efek samping yang paling umum adalah sakit kepala, pusing, dan mengantuk. Hingga 4 persen pasien, infus dihentikan karena berlebihan atau kehilangan kesadaran. Ada 19 efek ini dianggap terkait dengan laju infus, alasan untuk infus kontinu laju bertahap. Penggunaan mengharuskan pasien, penyedia layanan, dan institusi terdaftar dalam program Risk Evaluation and Mitigation Strategies, REMS dengan unsur-unsur untuk memastikan penggunaan yang aman. Penyediaan obat yang terdaftar dalam pengaturan perawatan kesehatan harus melatih pasien tentang risiko bahaya serius dari sedasi berlebihan dan kehilangan kesadaran serta perlunya pemantauan saat obat diberikan. Pada uji coba kedua yaitu fase 3 dilakukan perbandingan Brexanolon 90 pada 51 subjek dengan placebo dari 53 subjek untuk PPD sedang. Usia rata-rata dari subjek adalah 27,8 tahun dan rata-rata BMI pada subjek adalah 32,4 kg per meter persegi. Skor dasar HAMD pada Brexanolon 90 adalah 22,6 dan pada placebo adalah 22,7. Rata-rata penurunan HAMD pada 60 jam adalah 14,6 poin untuk Brexanolon 90 dan 12,1 poin untuk placebo. Pada 30 hari, penurunan skor HAMD pada kelompok placebo yaitu 15,2 poin melampaui kelompok Brexanolon dengan 14,7 poin. BRX 90 memiliki efek samping serius yaitu, perubahan kesadaran dan sinkop. Ada pasien lainnya mengalami efek samping parah yaitu, 1 kelelahan dan 1 presinkop. 202C memiliki efek samping seperti mengantuk, pusing dan sakit kepala. Beberapa pasien ada yang mengalami sedasi berlebihan atau kehilangan kesadaran yaitu, over sedasi dan kehilangan kesadaran. Maka dilakukan program REMS untuk mengurangi risiko dengan memberikan obat harus dengan infus IV peristaltik yang dapat diprogram pompa dengan alarm, dan pasien harus ditempatkan pada oksimetri nadi terus-menerus dengan dipasang alarm. Pada hasil pengujian terdapat respon yaitu adalah respon cepat. Respon cepat ini dimana pada akhir periode infus yaitu 60 jam yang bertahan pasca infus hingga hari ke-30. Pada studi tindak lanjut ini menunjukkan adanya peningkatan suasana hati setelah 30 hari, data tersebut dikumpulkan antara 3 dan 16 bulan setelah menerima infus. Pada studi tindak lanjut ini menunjukkan antara 3 dan 16 bulan setelah menerima infus. Mekanisme kerja obat breksanolon yaitu, Zulreso bekerja dengan cara memodulasi alosteric positif reseptor GABA, sehingga menghasilkan berbagai tingkat aktivitas yang diinginkan daripada aktifasi lengkap atau penghambatan reseptor neurotransmitter GABA atau gamma aminobutirik asid dan berikut merupakan regimen dosis yang ditentukan, yaitu. Berikut merupakan rangkuman poin-poin penting mengenai breksanolon dan hal-hal yang harus dihindari saat menerima obat breksanolon. Selanjutnya untuk kelebihannya yaitu, yang pertama, di mana breksanolon merupakan pengobatan pertama yang disetujui oleh FDA untuk pipi di atau pospartum depression, yang mana merupakan suatu kondisi yang memiliki efek buruk yang sangat besar pada ibu, bayi, unit keluarga, dan masyarakat. Dan yang kedua yaitu dari mekanisme kerjanya yang baru, ukuran efek yang lebih besar, dan respon dan remisi yang lebih cepat dibandingkan dengan perawatan oral konvensional. Dan, untuk kekurangannya, yang pertama yaitu kebutuhan rawat inap untuk pemberian intravena dan pemantauan rawat inap. Kemudian biayanya yang mahal, di mana diperkirakan mencapai biaya 34 ribu dolar untuk satu infus sebelum diskon yang tersedia dan tidak termasuk biaya yang terkait dengan rawat inap. Ini mungkin menghalangi akses untuk pasien yang tidak diasuransikan atau pertama-tama memerlukan kegagalan perawatan konvensional untuk menerima otorisasi asuransi. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan mohon maaf apabila ada salah perkataan, terima kasih.